Halo guys, welcome back to my youtube channel Masih barengan JoeCandra.com Dan kali ini aku lagi di Surabaya nih Pastinya aku liburan dong Dan tebak aku lagi dimana? Yap, Yellow Hotel Jugursari Surabaya Wah, di depan aja aku udah disambut Dengan interior Berupa mural-mural keren Yang pasti instagram oba banget Dan aku ini menuju ke resepsionis guys Wah, keren banget kan Pintunya bisa buka sendiri Yuk kita langsung temuin resepsionis Untuk konfirmasi Oke, lo sama Suri Bisa dibantu Bapak? Reservasi atas nama Joe Pak Joe Candra ya? Iya, betul Pak kamarnya satu bed ya? Iya Saya dibantu Jadi guys, kita reservasi dulu Ini aku dilainin sama Mas Fiji Yuk kita tunggu aja Ini baru aja dapet welcome drink Ini namanya minuman Trisanti You know guys Trisanti tuh ternyata bunga ini loh Rasanya seger banget Sudah, saya lupa ya Ini kamarnya Bapak Di lantai itu smoking Ya, check out nya Aku udah dapet nomor kamarnya Ini kita di lantai 7 Yuk langsung saja Nah, setelah mendapatkan keycard Aku langsung naik lift menuju ke lantai 7 Untuk mencari ruangan 721 Untuk apa namanya, gue jangan gak terasa sih Ini liftnya cukup luas Cukup untuk 13 orang Maksimal 1000 kg Yuk kita cari kamarnya 721 Nah, aku sudah sampai di lantai 7 nih guys Wah, gak sabar aku Jadi pengen nyobain kamar 721 Wah, akhirnya kita sudah di kamar 721 yellow guys Dan aromanya keren banget Disini wangi Kita dupin nasinya dulu Kita atur suhunya Dan kita cek dulu fasilitasnya Yuk Wah, kondisi kamarnya juga keren guys Interiornya pun ada beberapa quote-quote positif untuk kita Fasilitasnya juga banyak Aromanya wangi, rapi, dan juga bersih Ada televisi, ada kabinet, air conditioner Dan juga untuk kamar mandinya pun sangat bersih Ada shower gel Ada juga pasta gigi, sikat gigi, dan juga handuk Untuk fasilitas lain, disini ada water heater Tea, kopi, dan juga air mineral Oke, sebagai generasi milenial Yang kita suka adalah colokan Dan colokan disini ternyata ada 4 buah men Jadi kita bisa ngecas laptop, kamera, handphone Satu-satu Jadi gak perlu khawatir lagi Karena colokannya disini ada 4 guys Dan di belakangku itu ada televisi Kalau ku taksir sih sekitar 42 inch Wow, amazing Satu hal yang aku suka dari kamar ini guys Adanya quote-quote positif Seperti yang di belakang itu tuh If you can dream it, you can do it Mantap, man Disini juga ada memu Dan juga ada ball pen dari yellow Lucu banget warnanya kuning Untuk telpon di sebelah sini Colokan available Kemudian kondisi kasurnya juga bersih Empuk Mending kita mandi dulu deh Sebelum kita hotel tour Check it out, jangan kemana-mana Baru selesai mandi guys Airnya seger banget Untuk tingkat kehangatan airnya juga pas Dan ini mau sholat asal dulu Sebelum hotel tour Itu disitu sudah ada penunjuk Karakibla Nah ini udah mandi, udah sholat Dan saatnya kita hotel tour Yuk kita lihat fasilitas hotel lain Kunci dulu Jangan lupa kuncinya di bawah guys Oke kita sudah berada di lantai M Yuk kita lihat ada fasilitas apa aja disini Sepertinya sih di sebelah sana Yuk guys, kita kesana guys Sebelah situ ada restroom Oh ternyata disini ada yang namanya lounge Atau smoking area bagi kalian yang merokok Suasanya seperti ini Ini barusan kita ngecek di lantai M Tepatnya di smoking area Dan kita mau turun ke ground Disitu juga ada meeting room guys Kita explore yang ada di zona ini Jadi kita jalan-jalan di area bermain anak Disini ada gitu guys Mainan Disini juga ada semacam experience zone Ada ipad tersedia untuk para tamu disini Nah ini lho guys yang namanya kids zone Jadi anak kita bisa bermain deh disini Dan juga bisa merasakan sensasi internetan Dengan adanya ipad gratis Yang ada di netzone Terus di belakangku itu ada restonya Besok kita breakfast disitu guys Di lobby guys disini ada juga tempat untuk foto Jadi kalian yang narsis nih ya Kita lakukan foto-foto dis sebelah sini Asik Kita keluar dulu cari udara asik Nah kebetulan aku lagi lapar guys Dan disebelah yellow hotel jemur sari Itu ada sebuah minimarket yang sangat komplit Dan inilah situasi dan juga kondisi sore hari Di depan yellow hotel jemur sari Dari tampak luar aja udah rapi ya guys Bagaimana dalamnya Oke guys barusan dari luar habis beli-beli bahan makan Karena biasalah kalau lagi mengerjain project itu Suka apa namanya Suka pengen makan Kemil Yuk kita masuk Kamar lagi Kemudian bekerja Oke guys untuk koneksi internet barusan aku cek di speed test Dan ternyata itu untuk downloadnya 44,63 mbps Untuk kecepatan upload 7,47 mbps Jadi lumayan kenceng untuk bekerja Ini seperti yang aku lakukan sekarang lagi seperti biasa Tiburan sambil bekerja Dengan pemandangan kota Wow Padahal ini malam minggu guys Hahaha Kita bekerja men Ini guys Soalnya bisa bernama minggu di sini Ada live musik seperti ini Bukan kreja Bikin bisa berikuti Bikin bisa bernama minggu di sini Bukan live musik Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Ini udah jam 5 subuh, guys. Kita sholat dulu, terus prepare untuk breakfast. Sampai jumpa di breakfast. Dan akhirnya aku selesai prepare di pagi hari. Sekarang kita menuju breakfast. Yuk, regat. Cepet dulu untuk kartunya supaya aliran elektriknya mati, guys. Let's go. Di koridornya bersih banget. Di sini. Mantainya juga licin. Aromanya juga gak terlalu bau. Tapi ada parfumnya. Kita menuncul dari sini. Untuk pemandang angin kota bisa juga dilihat dari sini. Kelihatan gak? Nah, ini kondisi yellow hotel jam urus hari ketika pagi hari, guys. Segar banget, kan? Hijau-hijau nya juga masih banyak di sini, guys. Jadi, cukup lah untuk menghirup udara segar di pagi hari. Aku lagi main-main di luar untuk nyari udara segar, guys. Ini di halamannya ada parkiran mobil, ya. Dan parkirannya sih cukup rapi. Untuk tanahnya agak basah. Mungkin semalam sepertinya hujan, sih. Tuh, lihat di bawah. Dan sekarang saatnya breakfast. Pergi ke restoran. Wah, gak sabar aku, guys. Karena lapar. 721. Ramah banget, kan? Penyambutan masnya di restoran. Yuk, kita masuk. Aku udah di restoran, guys. Dan menu-nya itu banyak banget. Wow, asik-asik. Gak sabar, udah lapar banget. Yuk, kita ambil. Wow, banyak banget. Mulai dari main course sampai dessert, appetizer. Di sini semua tersedia, guys. Rasanya aku pengen makan semua, deh. Tapi gak mungkin. Karena memang kondisi lapar dari tadi malam, guys. Aku menunggu breakfast-nya tuh lama banget. Jadi, aku harus makan makanan yang sehat. Nah, kalau untuk ini adalah cap-cap. Ini bagian dessert-nya, guys. Wah, penataannya keren banget, ya. Pokoknya mah, Instagram-able. Kalian pengennya foto-foto aja. Eh, tapi lupa makan. Jangan dong, yang penting. Kita makan dulu, kemudian baru deh foto-foto. Aku suka banget penataan dessert-nya, guys. Untuk makanan pembuka, aku mengambil beberapa buah yang ada di sini, guys. Wah, seger banget kan buahnya. Dan untuk minumannya dong, guys. Banyak banget pilihannya. Oke, aku udah nambil beberapa buah, guys. Ada semangka, ada melon, ada juga papaya. Dari kemarin, soalnya pengen banget semangka. Aku kasih mayonaise sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilihat kan, guys? Bagaimana rasa makanannya? Lihat aja tuh, aku makannya lahap banget. Rasanya pun, gak kemanisan, gak kepedesan, gak keasinan. Yang pasti pas di lidah. Yuk kita makan lanjut terus. Aku barusan udah makan dan kenyang bangun. Udah cobain beberapa menu. Untuk masakan ini enak. Untuk konser, restorannya juga asik. Pelayanan juga bagus pokoknya deh. Jadi, secara keseluruhan si hotel ini cocok buat kalian yang milenial. Untuk traveling. Dan juga untuk kalian yang lagi ada tugas kantor, tugas keluar kota, tujuan bisnis, dan lain-lain. Pokoknya di sini asik banget. Budget yang kita keluarkan itu worth it dengan service, fasilitas, dan juga semua yang ada di sini. Pokoknya, guys. Aku udah selesai mengerjakan beberapa sesuatu urusan di Surabaya. Dan ini saatnya kembali ke hotel. Kembali ke kamar. Oke, guys. Aku udah nyampe kamar lagi. Dan kesan-kesan aku selama dua hari tinggal di sini. Itu sangat menyenangkan banget. Karena untuk fasilitas pelayanan makanan itu worth it dengan budget yang kita keluarkan di sini. Jadi, buat kalian yang ada tujuan traveling, tujuan bisnis, acara keluarga, dan lain-lain pokoknya di Surabaya. Langsung saja booking di Yellow Hotel. Oh iya, guys. Buat kalian yang sudah pernah stay di Yellow Hotel Surabaya ini. Kalian bisa ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Berhubung sekarang sudah waktunya check out. Aku harus prepare dan juga packing untuk kembali ke kamar halamanku. Untuk melanjutkan pekerjaan yang lainnya. Thank you banget buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah. Nanti aku balas satu-satu ya. Sampai jumpa di perjalananku berikutnya dengan review hotel yang berbeda. Bye-bye.